Intro Selamat datang dalam menikmati kehidupan sehari-hari. Terima kasih bersama saya. Jika kita menabur belas kasih, kita akan menuhai belas kasih. Saya ingin orang-orang bermurah hati pada saya, dan saya yakin Anda ingin juga. Jadi penting bagi kita untuk belajar dan memahami belas kasih. Kita akan temukan peran penting yang dimainkan oleh belas kasih di dalam kehidupan kita. Judul dari pesan saya hari ini adalah, Jika Engkau menabur belas kasih, Engkau akan menuai. Kita tak bisa merasa senang menjangkau diri kita sendiri, karena Tuhan telah memanggil kita untuk menjangkau. Amin. Tak ada dalam Alkitab yang memberitahu Anda untuk berjuang dan bekerja keras untuk mengurus diri Anda sendiri dan menyenangkan diri sendiri. Anda mau memberikan hidup Anda dan hidup untuk menyenangkan orang lain dan menjadi pelayan. Kemudian Tuhan akan membuat Anda semua merasa bahagia. Anda menabur benih dan Anda akan menuai kembali. kelimpahan dari apa yang Anda berikan. Saya terganggu tentang cara orang memperlakukan orang lain. Saya lelah sekali dengan pendapat, kritik, dan opini semua orang. Kurangnya kasih yang sesungguhnya yang saya lihat di antara orang-orang yang percaya, yang membawa Alkitab, sangatlah menyedihkan. Saya khawatir khususnya dan saya ingin agar Anda mendengarkan ini, saya khawatir akan tekanan-tekanan yang saya rasakan seringkali dalam kehidupan saya dan tekanan yang saya rasakan ketika mengharapkan orang lain untuk menjadi sempurna. Jika Anda cocok dengan saya, jika Anda tak pernah membuat kesalahan, jika Anda memperlakukan saya dengan benar, jika Anda melakukan sesuai dengan cara yang saya inginkan, maka saya akan menyambut Anda dan menermah Anda ke dalam kehidupan saya. Saya akan menyukai Anda dan mencintai Anda dan menerima Anda. Tapi jika Anda membuat kesalahan, jika saya biarkan Anda tinggal di dalam kehidupan saya, sedikitnya yang saya lakukan, membiarkan Anda untuk tahu berbuat salah karena Tuhan kita tidak mau. Orang lain berpikir mereka berhasil meloloskan diri dari apapun karena jika kita memperhatikan peraturan ini, jika Anda membuat satu kesalahan dan saya membiarkan Anda begitu saja, kemungkinan Anda akan melakukannya lagi dan lagi. Jadi kita perlu untuk mempelajari tentang Jakobus 2 ayat 13, sebab penghakiman yang tidak berbelas kasih akan berlaku atas orang. Yang tidak berbelas kasihan, tapi belas kasihan penuh dengan kepercayaan akan menang atas penghakiman. Saya tidak tahu persis terjemahan apa yang Anda miliki, tapi akhir kalimat Alkitab katakan belas kasihan akan menang. Di mata Tuhan, belas kasihan lebih hebat dari penghakiman. Ini sangat mudah, sangat alami dan normal adalah perilaku daging untuk menghakimi orang lain dan untuk menghakiminya dengan celaan-celaan. Tapi ini masalahnya, kita selalu menghakimi mereka sesuai dengan ukuran kita sendiri. Kita menghakimi orang lain sesuai dengan apa yang kita pikir akan kita lakukan jika kita berada dalam situasi itu. Tapi kebanyakan waktunya adalah kita tidak berada dalam situasi itu. Mungkin tak pernah berada dalam situasi itu. Dan oleh karena itu, tak memiliki pemikiran yang nyata tentang apa yang akan kita lakukan. Punya pendapat tanpa pengalaman adalah benar-benar bodoh. Karena kebanyakan yang kita pelajari, kita tak hanya belajar dari firman Tuhan, tapi seringkali kita bahkan belajar lebih banyak dari pengalaman kita sendiri. Jika saya adalah kamu, saya tidak akan. Dan jika saya adalah kamu, saya akan. Baiklah. Anda bukanlah saya. Saya pikir kita membuang banyak tenaga mencoba untuk terlibat dalam kehidupan orang lain dan tidak memperbaiki kehidupan kita sendiri menjadi lebih baik lagi. Saya harus mengatakan ini sekali lagi mungkin. Saya akan mengatakannya khususnya pada penonton saya karena saya mengasihi Anda dan saya senang Anda menyaksikan. Kita habiskan banyak tenaga mencoba untuk mengatur hidup orang lain dan tidak memperbaiki kehidupan kita sendiri menjadi lebih baik lagi. Belas kasihan akan menang atas penghakiman. Di mata Tuhan, belas kasihan jauh lebih hebat. Yesus katakan, ia tidak akan datang untuk menghakimi, tapi menyelamatkan. Jika kita mendapati orang yang membuat kesalahan dalam kehidupan kita, kita perlu menolong mereka, bukan menghakimi dan mengkritik mereka. Tidak berarti bahwa Anda tak pernah membenarkan orang lain. Ini tak berarti Anda tidak menghadapi orang lain. Saya tidak bicara tentang tidak berurusan dengan pokok persoalan. Saya tidak bicara tentang membiarkan orang lain berjalan melewati Anda, menyiksa dan menganiaya Anda. Ini benar-benar perkara yang lebih ekstrim yang Anda tahu. Dan benar-benar Anda tidak perlu untuk berurusan dengan mereka untuk Anda, Anda perlu berurusan dengan mereka untuk mereka. Jika Anda biarkan orang-orang berjalan melewati Anda dan menganiaya Anda, atau biarkan anak-anak Anda bicara tidak menghargai Anda, dan Anda berikan mereka belas kasihan, itu bukanlah belas kasih yang sesungguhnya. Sebenarnya itu. Hanyalah karena tidak ingin berurusan dengan pokok persoalan. Ada banyak hubungan yang diwakilkan dalam ruangan ini hari ini, dan yang lainnya diwakilkan oleh orang-orang yang menyaksikan program ini sekarang juga, yang berada dalam masalah yang serius. Jika tidak ada, sesuatu pun yang terjadi, hubungan ini akan berlanjut untuk membuat setiap orang yang berada dalam sengsara, ataukah pada akhirnya ini akan berakhir dengan hubungan ini. Semuanya tidak akan ada lagi. Saya percaya bahwa banyak dari hubungan ini yang dapat diselamatkan pada hari ini juga. Jika Anda mau dengarkan firman Tuhan hari ini, dan mulai mengembangkan perilaku belas kasih pada kegagalan dan kesalahan orang, adakah orang di ruangan ini hari ini yang berpikir, kalau Anda tidak akan pernah membutuhkan belas kasihan lagi, Anda tidak mendengar pertanyaan saya? Anda dengarkan? Saya katakan, adakah orang di sini yang berpikir Anda tidak akan pernah membutuhkan belas kasihan lagi? Saya akan permudah karena masih ada orang yang mengangkat tangannya. Berapa banyak yang tahu bahwa Anda akan membutuhkan belas kasihan setiap harinya? Baiklah. Berapa kali Tuhan bermurah hati kepada kita dan kita bahkan tidak tahu semuanya itu? Berapa kali dalam satu hari Ia memaafkan pelanggaran dan kesalahan kita dan bahkan tidak mengatakan apa-apa pada kita tentang hal itu semua? Berapa kali Tuhan memberkati kita ketika kita tidak pantas mendapatkannya? Berapa kali Ia keluarkan kita dari masalah atau menyelamatkan hidup kita? Berapa kali Ia berkata, Baiklah, aku memahami latar belakangmu. Aku pahami kenapa engkau melakukan itu. Aku paham dari mana asalmu. Aku akan berikan belas kasihan padamu. Aku akan berikan waktu kepadamu. Aku akan berikan kesempatan. Amin. Jika kita tahu bahwa kita memerlukan belas kasihan itu, Alkitab katakan ada satu cara untuk mendapatkannya, yaitu dengan memberikannya. Ini bagian yang harus kita pahami. Saat kita tidak tahu, seringkali anugerah Tuhan melindungi kita. Tapi ketika kita mulai belajar, dengan kata lawan Paulus menganiaya orang Kristen, dan Tuhan bermurah hati kepadanya bagaimanapun juga. Jadi Anda mungkin katakan Paulus tidak memberikan belas kasihan. Tapi Ia mendapat belas kasihan. Saya katakan bahwa Ia menerima belas kasih. Dan juga anugerah dari Tuhan karena Ia tidak tahu. Tapi ketika kita tidak lagi tahu, Sekali kita dengarkan ayat ini, sekali kita dengarkan Matius 7, yang akan saya bacakan kepada Anda, sebentar lagi yang akan mengatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sekali kita baca ayat itu, kita tidak akan lagi menerima derajat anugerah dan juga belas kasihan yang sama. Sekarang kita telah menjadi bertanggung jawab. Ini cara untuk mengatakannya, Tuhan tidak akan pernah mengharapkan saya untuk memberikan apa yang tidak saya miliki. Tapi sekali kita mendapatkan sesuatu darinya yang diberikan kepada saya sebagai pemberian yang cuma-cuma, tentu saja Ia mengharapkan saya untuk memberikannya, Tuhan telah memberikan saya pengampunan. Tuhan telah memberikan saya belas kasihan, Ia mengharapkan saya untuk bermurah hati pada orang lain. Tuhan mengasihi saya tanpa syarat, Ia mengharapkan saya untuk mengasihi orang lain tanpa syarat dan tidak membuat mereka mendapatkan dan menerima apa yang saya berikan kepada mereka. Ini berarti bahwa Anda bisa banyak membangun dan Anda tak memiliki sumbu yang pendek, Anda memiliki sumbu yang panjang. Mungkin cara lain untuk mengatakan kita akan memberikan belas kasihan kepada orang lain. Kita haruslah menjadi seseorang yang menekan kita dan menekan kita dan menekan kita untuk membuat kita marah, bukan hanya seseorang yang setiap kali Anda melihat menyeberang sebarangan atau hanya membuat satu pelanggaran kecil dari peraturan dan tata tertib mereka. Saya katakan peraturan dan tata tertib mereka karena kebanyakan orang membuat alasan-alasan. Mengapa itu sulit berada di dalam masyarakat? Karena orang ini ingin sesuatu keluar dari Anda. Orang ini ingin yang lainnya keluar dari Anda. Yang satu lagi tidak ingin apa yang diinginkan oleh orang satunya. Jika Anda berikan pada satu pihak apa yang diinginkan, pihak yang satu lagi, pasti akan merasa marah. Ini seperti Anda harus menjadi sejenis raksasa hubungan, sejenis raksasa Einstein yang keluar dari antara orang lain. Satu pihak ingin pendapat Anda, pihak lainnya menjadi marah, dan jika Anda memberikan pendapat Anda, kemudian ada yang bertanya pada Anda. Mereka tidak ingin tahu, tapi mereka menjadi marah ketika Anda memberitahu mereka. Mereka membuat saya bingung. Ini seperti Anda tahu? Bagaimana saya bisa menolong kalau saya tidak mengatakan apapun? Ya. Saya akan katakan satu hal kepada Anda, dan saya ingin agar Anda mendengarkan satu hal hari ini. Iblis membuatnya cukup sulit untuk orang-orang. Kita tidak perlu menolongnya. Ini satu dari pernyataan utama yang ingin saya buat hari ini. Mencoba menjaga kepala Anda di atas air dalam kehidupan sekarang ini. Cukup sulit karena semua serangan-serangan dari Iblis, tekanan dan sifat dasar. Saya katakan Iblis tidak butuh kita untuk membantunya. Kita perlu saling membantu satu sama lain, bukan membantu Iblis. Ayolah sekarang. Belas kasihan, belas kasihan, belas kasihan. Haleluya. Kadang saya temukan diri saya sendiri. Bahkan di waktu-waktu yang berbeda dalam satu hari, dan ini hanya sesuatu yang keluar begitu saja dari roh saya, dan mungkin banyak dari Anda yang melakukan ini juga. Saya berada dalam situasi. Dimana saya mengatakan belas kasihan, tetapi oh Yesus, berikan saya belas kasihan. Belas kasihan Tuhan, kami butuh belas kasihan. Saya percaya itu adalah sesuatu yang keluar dari hati saya. Pertama ini sebuah tangisan untuk belas kasihan dalam hidup saya. Kemudian saya berpikir ini adalah sebuah waktu rohani tentang bagaimana belas kasihan perlu untuk mengalir di antara anak-anak Tuhan. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak berurusan dengan hal-hal, tapi saya hanya mengatakan bahwa orang-orang terbagi menjadi tipe ekstrim atau tidak. Mereka berurusan dengan semua hal yang perlu untuk mempelajari bagaimana memaafkan suatu hal dan membiarkannya pergi. Dan mereka membiarkan orang lain menyakiti mereka dan menganehnya mereka, daging selalu ekstrim pada satu arah dan lainnya. Daging tak tahu apapun tentang keseimbangan. Kita perlu keseimbangan. Kita perlu untuk memiliki ketajaman dari Tuhan tentang kapan untuk berurusan dengan seseorang. Setiap anggota dalam rumah tangga memiliki kebiasaan buruk. Ada hal tertentu yang Dave miliki dan ada hal tertentu yang saya lakukan. Tuhan mengajar saya melalui kehidupan sehari-hari, begitu juga dengan Anda. Satu dari hal yang saya perhatikan adalah setiap kali Dave meninggalkan pintu kamar mandi, kita mendapati kamar mandi tersebut dengan lampu yang menyala, kecuali jika Anda menutup pintunya kembali. Jadi setiap kali Dave meninggalkan pintu, kamar mandinya terbuka sangat sulit bagi saya untuk hanya pergi dan menutup pintu. Saya harus setiap kali mengatakan kepada dia, tutup pintu, tutup pintu, jangan lupa. Kenapa kita harus seperti mendapatkan tendangan keluar memberitahu orang lain? Bahwa apa yang mereka lakukan salah, bagaimana kita membersihkannya, kamu tinggalkan lampu menyala lagi. Tiga hari kemudian, kamu tinggalkan lampu menyala lagi. Sore harinya, kamu tinggalkan lampu menyala lagi. Baiklah, astaga. Berapa kali kamu akan tinggalkan lampu itu menyala? Ya kan? Begitu? Amin. Apapun perkaranya mungkin, ya Anda perlu untuk mengajarkan anak Anda untuk tidak tinggalkan lampu menyala di sepanjang hari. Saya bicara tentang bagaimana kita berurusan antara sesama orang dewasa. Kita tak perlu menyebutkan setiap hal yang salah. Tabur belas kasihan, engkau akan menuai belas kasihan. Berapa banyak dari Anda? Tidak ingin mendengarkan setiap kesalahan kecil yang Anda buat. Berapa banyak dari Anda yang berpikir? Tidak bisakah kamu melindungi saya? Alkitab katakan, Kasih menutupi. Iya bukan? Kasih menutupi dosa. Dan ini merupakan salah satu cara Anda bisa pulang ke rumah dan mulai untuk melatih apa yang saya kotbahkan hari ini. Sebelum Anda beritahu bahwa mereka melakukan kesalahan sekali lagi. Kamu meninggalkan kaos kakimu di lantai lagi. Dan kemudian Anda mengatakan, Kenapa tidak mengganti tisu toilet lagi? Membiarkan air tumpah dibak lagi? Anda terkejut pada berapa banyak hal kecil yang tidak masuk akal, yang bahkan tidak membuat perbedaan di sini dan dalam ruangan ini hari ini. Hal yang dilakukan orang-orang yang tinggal bersama dengan Anda, membuat Anda ingin menabrak dinding. Jika kita tidak banyak bicara, Tuhan akan kirimkan seseorang. Oh iya, saya baru saja memikirkan sebuah ayat. Kita lihat Filipi 4. Pada ayat 5, Hendaklah kebaikan hatimu, perhatianmu, roh, kesabaranmu. Diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, Ia akan segera datang. Janganlah endaknya kamu khawatir tentang apapun, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Di dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur, dengan berbisik-bisik, menggerutu, mengeluh, dan... Tidak? Jika saya berdoa dan mengatakan, Tuhan, Tuhan, Tuhan yang bisa mengubah orang lain. Anda bisa rencanakan peraturan, hukum, dan tata tertib. Anda bisa gambar garis kecil dan kotak kecil supaya dia hidup di dalamnya. Tapi jika hati mereka tidak berubah, dengarkan saya. Suatu waktu, mereka akan menemukan cara untuk keluar dari kotak Anda. Hanya Tuhan yang bisa masuk ke dalam hati manusia dan mengubah sifat dasarnya. Saya tidak mengatakan Anda tidak mengatakan apa yang Anda perlu atau apa yang membuat Anda tidak bahagia. Tapi saya katakan, Anda tak perlu untuk memberitahu mereka, dan memberitahu mereka, dan memberitahu mereka, dan memberitahu mereka, dan memberitahu mereka. Beberapa dari Anda telah memberitahu mereka. Ini bukan kehendak Tuhan. Anda hanya menjadi pengomel. Oh, oh. Saya perlu berdoa dan saya perlu berterima kasih. Jadi saya mendoakan supaya Dave akan ingat untuk menutup pintu kamar mandinya. Dan sesungguhnya pintu kamar mandi bukanlah urusan yang besar menurut saya. Ini hanya sebuah contoh yang saya gunakan. Kadang saya juga tinggalkan dengan lampu yang masih menyala. Apapun perkaranya mungkin, saya hanya merasakan sangat mengasihi Dave. Saya tidak bisa memikirkan hal lain yang ia lakukan. Ini pastilah sebuah merjijat. Biasanya saya punya jadwal yang sangat menyehatkan. Satu lagi yang ia lakukan. Dave berusia 63, tapi ia masih berpikir ia seumuran remaja. Jadi ia suka mobil-mobilan berkenaga tinggi. Ia suka menginjak gas, maksud saya mobil. Yang ia kendarai itu seperti... Ia selalu melakukannya ketika saya tidak menduganya. Saya tidak memberitahunya salah satu dari hari-hari ini. Kamu akan membuat leherku jadi salah urat. Kau tidak perlu mengemudi seperti itu. Oh ya, aku harus keluar dari jalannya karena ia akan menabrak kita, sayang. Saya katakan itu tidak benar. Ini sama sekali tidak benar. Kamu hanya ingin melakukannya. Ini mengganggu saya dan saya berharap ia tidak akan melakukannya lagi. Tapi ia telah melakukannya sepanjang hidupnya dan omelan saya tidak akan mengubah. Jadi maksud saya, apapun yang mengganggu Anda dalam hubungan lainnya, Anda bisa mendoakannya, tapi Anda harus berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan karena ia bekerja dan mengubahnya. Anda tidak bisa berdoa kemudian melanjutkan untuk mengomeli orang itu karena itu akan menyadakan doa Anda. Bisa keseorang memberikan Tuhan sedikit pujian? Oh, ini sangat sulit untuk menjaga mulut kita tetap tertutup. Jadi disinilah di mana maut untuk diri kita sendiri datang. Anda lihat ketika kita merasakan kejengkelan itu dan kita mengurangi tekanan dengan bla 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 tidak akan Anda merasa. Lebih baik pada awalnya ketika Anda bla 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 bla. Sepertinya baik-baik saja, sekarang Anda merasa lebih ringan, tapi Anda memiliki masalah. Adakah seseorang di sebelah saya yang memiliki masalah ini? Apakah Anda mengalami masalah yang sulit? Saya akan memaafkanmu, tapi saya ingin tahu kamu apa kerugian saya. Saya akan memaafkan, tapi saya ingin kamu menyadari apa yang telah kamu lakukan dan betapa baiknya saya memaafkanmu. Belas kasih, belas kasih, belas kasih. Tuhan kami butuh belas kasih. Penyakit keegoisan ini. Tapi apa yang Anda lakukan membuat saya tidak nyaman. Yang Anda lakukan berarti saya harus mengambil langkah ekstra untuk menutup pintu ini. Yang Anda lakukan berarti saya harus membungkuk dan mengambil kaos kaki Anda dari lantai dan mengambil tiga langkah dan menaruhnya di dalam keranjang. Saya tidak sampai terganggu seperti itu. Tidak, tidak sama sekali. Anda sadar hal yang menjengkelkan kita? Kebanyakan dari itu tidak sebanyak sebuah bukit kacang. Amin. Jika seseorang mengatakan hal yang sama kepada kita, kita akan katakan, Baiklah, astaga, tidak bisakah Anda melakukan permintaan saya sekali lagi? Mementingkan diri berarti mengisap semuanya di dalam diri sendiri. Mengharapkan orang tercipta untuk keuntungan kita sendiri. Mereka harusnya bekerja untuk menjaga kita tetap bahagia, melakukan apa yang kita lakukan. Memprioritaskan kita. Ini berarti selalu mengkhawatirkan keinginan kebutuhan dan juga ketertarikan diri Anda. Egois adalah akar dari sebuah ketidakbahagiaan.